Intro Ada yang tahu film ini? Pada saat saya sedang menyusun wicara ini, saya teringat film kesukaan saya, Dead Poets Society. Saya terinspirasi oleh tokoh Mr. Keating, seorang guru yang menekankan pentingnya untuk membentuk opini sendiri, to think for yourself. Dan dalam pengajarannya juga termasuk ia menekankan makna sudut pandang, itu yang digabangkan dalam adegan ini. Ia menyuruh murid-muridnya untuk berdiri di atas meja, sebagai simbol untuk perspektif atau cara memandang sesuatu yang baru atau tidak biasa, itu dapat memperkaya diri kita. Berbicara tentang perspektif, saya ingin Anda membayangkan sebuah jendela. Bayangkan Anda sedang melihat keluar jendela itu dan melihat sebuah pemandangan. Realitas yang kita hadapi dibentuk oleh sudut pandang dan persepsi kita masing-masing. Realitas yang saya alami yang dibentuk oleh sudut pandang saya yang membuat saya unik, itu agak pelik. Karena saya dapat melihat sudut pandang yang sama dengan Anda, dari dalam ke luar jendela itu dan dari luar ke dalam di saat yang bersamaan. Sudut pandang yang saya maksud di sini adalah terhadap satu hal yang relevan bagi kita semua, kita semua kenal dan kita semua gunakan. Yaitu bahasa atau berbahasa dan khususnya bahasa Indonesia. Dalam menceritakan sudut pandang saya ini hubungannya erat dengan latar belakang saya, seperti yang sudah diceritakan sedikit oleh Brandon tadi. Jadi saya lahir di Afghanistan, Illinois, Amerika Serikat. Tinggal di sana selama tiga tahun. Kemudian pindah ke Berlin, Jerman. Tinggal di sana selama lima tahun. Pindah lagi ke Abuja, Nigeria. Tinggal di sana selama satu tahun. Dan terakhir pindah ke Mesir. Tinggal di Cairo selama tiga tahun. Selama saya berpindah-pindah tempat dan kota itu, bahasa Indonesia tetap menjadi bagian yang integral dalam hidup saya. Karena memang bahasa ibu dan digunakan di rumah juga. Tapi tetap ada semacam jarak yang membuat saya seperti seorang outsider atau seseorang yang asing pada bahasa saya sendiri. Namun itu memposisikan saya pada suatu jarak pandang, di mana saya dapat mengamati bahasa Indonesia dari jauh. Sehingga banyak hal yang berhubungan dengan bahasa Indonesia itu tidak bisa terproses secara alami bagi saya. Dan saya amati itu hubungannya erat dengan budaya. Jadi itu sebenarnya sangat menarik untuk ditelusuri lagi. Tapi saya akan berbicara tentang waktu saya di Cairo, di Mesir. Nah apa yang istimewa tentang kehidupan saya selama berada di sana? Saya pergi ke sekolah Indonesia Cairo. Sebuah sekolah yang ada di bawah naungan Kedutaan Republik Besar, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tanah. Dan itu merupakan sekolah seperti sekolah-sekolah negeri di Indonesia pada umumnya. Cuma kayak seragam putih abu-abu, ada upacara setiap hari Senin, dan bahasa sehari-hari yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Tapi satu hal yang unik, hanya ada lima murid per kelas, termasuk saya. Jadi selain kontrol sosial yang sangat kuat, tidak bisa mencontact, tidak bisa terlambat datang ke kelas, tidak bisa telat mengumpulkan tugas, dan lain-lain. Waktu yang terlokasi untuk modul-modul tertentu, termasuk pelajaran bahasa Indonesia, itu sangat banyak, bahkan melebihi kebutuhan. Jadi saya menemukan diri saya dalam suatu suasana belajar, di mana saya mempelajari bahasa Indonesia secara formal, baik intensif maupun ekstensif untuk pertama kalinya. Dan itu berkat guru-guru yang saya tunggu di sana juga, yang membuat saya sadar bahwa saya mendapat kesempatan untuk mengenal bahasa Indonesia dengan cara yang menurut saya tidak biasa didapatkan di sini. Secara intensif saya betul-betul mempelajari karya para pujangga seperti Khairul Anwar, Gunawan Muhammad, WS Renda, Safadi Joko Damono, dan sebuah novel karya Putu Wijaya, Jilal Malam Bersambah Malam yang cukup terkenal, yang menceritakan tentang sistem norma di Bali pada zaman dahulu. serta bahasa Melayu Arab, yaitu bahasa Melayu yang seperti kita ketahui banyak kata-kata dalam bahasa Melayu yang diserap ke dalam bahasa Indonesia, ini menggunakan aksara Arab. Dan banyak topik lainnya yang membuat saya mengenal bahasa Indonesia dan terbuka mata saya untuk melihat sisinya yang sangat indah. Sehingga saya dapat mengatakan bahwa saya memiliki rasa kagum dan apresiasi yang sangat dalam untuk bahasa Indonesia. Yang mungkin berlaku beda bagi mereka yang sudah mengenalnya begitu lama atau bahkan seumur hidupnya. Jadi ini merupakan sesuatu yang sangat dekat dengan hati saya, sehingga saya prihatin akan itu ini. Nah mari kita lihat realitas sekarang. Bahasa Slang atau kata-kata dipopulerkan, itu digunakan di luar konteksnya. Galau, dalam KBBI berarti bahasa pikiran yang kacau, tidak keruan, tidak bisa memilih antara sedih atau senang, itu digunakan dalam konteks seperti HP yang tidak bisa di charge. Baper, digunakan dalam segala macam konteks yang terpikirkan. Tanpa kita dengan hati-hati memikirkan stigma sosial yang dibawa dengan kata itu. Lebay, yang biasa digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu yang negatif, digunakan juga untuk yang positif sehingga buram perbedaannya. Pertanyaan saya adalah, mengapa fenomena ini terjadi? Apakah hanya untuk kemudahan berkomunikasi? Ataukah untuk mengikuti tren? Namun apapun alasannya, menurut saya ada efek negatif yang dibawa. Selain cara berbahasa dan komunikasi kita yang tercemar maknanya, kita membatasi diri kita pada tingkatan emosi yang sebenarnya bisa digali lebih dalam. temperamental, sensitif, emosional, mudah murung, sedih, kecewa, melangkolis, muram, putus asa, kontemplatif, terbawah suasana. Semua adjektif ini disubstitusi dengan satu kata, baper. Namun menurut saya ada efek mendegradasikan atau bahkan mematirasakan dalam jangka panjangnya. Karena semakin mudah kita, semakin sering kita menggunakan sesuatu, semakin mudah kita terbiasa pada sesuatu, semakin mudah kita untuk mengabaikan substansi untuk jatuh ke dalam suatu kondisi mental yang apatis. Nah coba kita lihat sebuah alternatif dari ini. Bagaimana kalau bahasa slang digunakan dalam konteksnya? Dan kita tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan untuk cepat-cepat menggunakan bahasa slang yang dianggap ngetren atau faktis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.